Gue sama istri sama beberapa tim, oh iya extend deh mau nyari inspirasi rekaman disini sekalian diving Gue inget banget kalo selalu gue mainin lagu hip hop gitu pasti kalo ada Nadine selalu di depan Apalagi kayak hip hop 90s gitu Tapi sambil gini, sambil gini, Nadine Kenapa? Karena Nadine non stop ngeluarin karya Yes, hai semua ketemu lagi di Potskui bareng Bapak Gading seperti biasa di studio yang keren ini Uus, Boris mohon maaf ini jatah saya Karena kalian berdua gak ngerti musik asik Hari ini akan terasa sangat beda karena ini cukup seru Kita akan ngobrol secara virtual bareng DJ nomor 1 di Indonesia Wah udah gak ada lawannya ini sih Dipa Barus Halo Mbak Gading apa kabar? Kakak Dipa apa kabar? Baik puji Tuhan Amin sama-sama lagi dimana bro? Gue lagi di remote island sebenernya, gue lagi di Moyo jadi Sumba sanaan lagi Sumbawa sanaan lagi Ngapain? Ngapain? Mencari inspirasi? Liburan atau ngapain? Tadinya gue main di private party disini Terus akhirnya kayak gue sama istri Sama beberapa tim Oh iya extend deh Mau nyari inspirasi rekaman disini sekalian diving Asik asik Enak jadi DJ ya hidupnya Lu nyari inspirasi musiknya apa lagi bro sebenernya? Dan ya kalo boleh gue tanya sekarang nih 2020 musik yang lagi hype atau perkembangan musik sekarang tuh udah kayak gimana sih? Sebenernya 2020 ini tahun yang unik buat banyak orang dan musik jadi paling unik buat banyak orang dan ngerubah industri juga Yang lagi hype sih sebenernya kalo apa namanya di luar sana house music dan di Asia juga picking up house music Oh justru balik lagi ke house lagi? Balik lagi ke 90s house Gitu jadi kayak balik lagi kesana balik lagi ke disco dan apa namanya sekarang orang justru kayak house sama musik Karena orang di rumah aja banyak yang masih di rumah aja dan apa namanya butuh hiburan gitu Oh iya bener 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 Tapi kalo sebenernya Deepa sendiri tuh jendrenya apa sih Deep? Spesialis lu gitu? Lu EDM ya? Kalo gue campur-campur gitu sih Ada EDM nya ada RnB ada Hip Hop nya Gue inget banget kalo selalu gue mainin lagu Hip Hop gitu pasti kalo ada Goyang-goyang Selalu di depan Apalagi kayak Hip Hop 90s gitu Gue campur-campur sih as long kayak musiknya seru asik pasti gue mainin semuanya gitu Dan juga produksi musik juga Juga gue Kalo di luar kan oke house music kalo di Indonesia sendiri apa sama juga? Tergantung tiap-tiap daerah gitu kalo misalnya di Jakarta Kayaknya house music sekarang lagi picking up Terus di Bali tempat tinggal gue sekarang itu house music everywhere Deep house terus tech house, techno gitu Jadinya kayak emang lagi picking up sih house music sekarang Oh balik lagi ke angkatan-angkatan gue ya Betul Tapi maksud gue anak-anak sekarang gitu Masuk-masuk aja ya Deepa? Masuk-masuk Anak-anak sekarang masuk Dan juga ada beberapa kayak DJ-DJ baru house music yang jadi idola EDM-nya gitu Kayak jaman dulu ada Zed, ada David Guetta Nah itu tuh kayak idola-idola jaman dulu mereka juga balik lagi ke house music gitu Apalagi Calvin Harris udah 2 tahun belakangan ini promote house music gila-gilaan Dan single-single barunya dia juga kayak promote house music Jadi kayak emang semua lagi balik ke house music sih Oke berarti kalo itu kan misalnya DJ kan DJ kan berarti kan memang bisa membawakan lagu orang dan bisa produce musik sendiri Kayak lu kan udah produce musik sendiri gitu kan Nah lu ngeliatnya apakah lu mesti bikin yang sama dengan mereka Atau memang lu ngeliat pasar Indonesia sendiri beda Terus akhirnya lu bikin musik yang lu suka aja gitu Kalo gua sih selama ini gua bikin musik yang gua suka aja gitu Tiba-tiba gua lagi mood buat hip hop gitu Habis itu gua buat aja Tapi gua selalu menyesuaikan sound yang sekarang tuh Apa namanya lagi dimengerti sama orang-orang Jadi bukan kayak trennya lagi ini gua harus buat musik ini Enggak tapi kayak oh soundnya tuh frekuensinya lagi segini gitu Yaudah gua menyesuaikan aja Tapi tetep pake pilihan sound gue gitu Jadi biar ada original gitu Ini gua demen nih Orang kalo berkarya yang harus seneng kitanya dulu yang bikinnya gitu ya Enggak ngikut-ngikut orang Bener jadi kita bikinnya emang gua seneng Dan tau-taunya terus ya Ibaratnya bukan yang ngajarin tapi memang ngasih tau ke orang Oke ini lagu gue kalo lu suka ya syukur ya Ya kalo misalnya enggak ya gapapa Dan juga tapi juga memasukkan unsur-unsur itu Mungkin inspirasi beatnya inspirasi apanya gitu Yang lagi diterima ya ini Tapi musiknya yang gua bikin tuh kayak begini gitu loh Iya kan Gua selalu kayak begitu Wah gogel dipabarus Kapan mau kolep sama Gempi Gua tinggal nunggu aja nih Siapa tau kalian Oh iya bener Ntar sampelnya Gempi ya Siapa tau kalian sekalian liburan di Bali sekalian rekaman Eh iya bener gua mau ke Bali Ntar kita ketemu ya Siap Nah Lu kan kalo gua liat dari Instagram lah Dari social media lu kan udah Ya bukannya udah sih emang dari beberapa waktu lalu lu udah selalu mencoba untuk collab gitu kan Cross genre lagi gitu Jadi yang bener-bener orang gak nyangka dan Wow ternyata hasilnya Kayak gua juga komen Wow ini kayaknya asik banget nih Nah itu Itu memang 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 ada di Memang ada di List lu Lu akan Lu akan Cross genre segala macem gitu-gitu Apa memang Yaudah nanti sambil jalan ngalir aja deh Apa Tapi apa emang dari pertama Pokoknya gua harus bikin sesuatu yang beda nih Pokoknya di misalnya Oke di next album Gua pingin bener-bener sesuatu yang beda Gua cross genre misalnya bisa ke EDM Ketemu sama Dangdut EDM ketemu sama Misalnya country Ketemu sama R&B Kayak gitu-gitu Sebenernya sih Kalo Cross genre itu Enggak selalu gua rencanain Tapi emang Terjadi sejarah organik gitu aja Karena Karena gua itu mendengarkan segala jenis musik gitu Jadi kayak misalnya album Contohnya Roma Irama Album pertama sama kedua Gua ngefans banget Sampai punya piringan hitam segala macem Enggak berarti lu ke musiknya dulu Atau ke sosok orangnya dulu Ke musiknya dulu Selalu Gua selalu ke musiknya dulu Dan terus abis itu Musiknya tuh Apa ya Bagi gua Yang selalu kena di gua tuh Semua karakter musik yang unik aja Jadi gak harus yang kayak proper Bagus Atau kayak gimana gitu Gua bisa aja kayak Dapat inspirasi Atau kayak suka banget Sama suatu musik yang Padahal gak ada rilisannya Padahal dia cuma keluar di tiktok misalnya Itu tuh gua bisa kayak Wah gini Dia nge cover lagu ini Bagus banget nih disitu Jadi bagi gua Musik tuh matters banget gitu Apapun medianya gitu Wah sama nih Gua kalo Kayak misalnya gua ya Gua kalo misalnya dengerin Misalnya dengerin musik biasa gitu Album satu album Kadang-kadang yang gua suka Malah yang gak jadi single Jagoannya lu aneh ya Sama-sama Gua juga kayak gitu Gua selalu kayak gitu Malah kayak waktu dari kecil tuh Bokap gua kan Menyesik kolektor gitu Jadinya dia selalu ngasih Kayak ini Dengerin The Beatles ini Dengerin The Smiths Segala macem gitu Nah gua tuh sukanya yang Justru bukan Bokap gua suruh dengerin Jadi gua sukanya yang Wah nih kayaknya Lebih berisik nih Terus habis itu kayak Lebih Lebih ada apa-apanya gitu Apa lebih Gitar lebih distorsi gua Justru lebih tertarik Yang kayak begitu Yang unik Nyari yang musik-musiknya Memang yang gak biasa gitu ya Iya betul Apa jadinya itu Apa jadinya lebih enak di apa-apain nantinya Buat lu di collabin Kalo gua sih lebih unik aja sih Lebih Karena lebih unik ya Lebih outstanding dari biasanya Nah ini uniknya di pebarus nih Kalo gua ngeliat di postingannya juga Ini kan bikin project nih Ya kan Di platformnya Letcml Dot id ya kan Yes Ini seorang DJ di pebarus Kenapa tap in di music, art, and fashion juga Karena Apa ya Karena ketiganya tuh Gua gak bisa lepas dari itu gitu Jadi kayak gua selama ini Nyari inspirasi tuh Bukan cuman Nyari inspirasi musik Itu bukan cuman dari musik aja Gua tuh biasanya kayak Ngeliatin Artwork Atau engga Fashion Runaway Itu sebenernya kayak kuncian gua Ngeliatin Itu jadi the whole package gitu ya The whole package Gua selalu kayak gitu Jadi kayak pas Apa namanya Gua Gabung di project ini Gua kayak Oh why not Karena emang ketiga hal itu Emang gak bisa dipisahin sih sebenernya Asik Buat teman-teman yang penasaran Ini Gading sama Dipa ngomongin apa sih Kita liat nih postingannya Dipa Barus ya Nih bentar gua buka dulu nih Gua sukanya sama Dipa tuh Murah senyum Nih liat nih Hi guys gua excited banget Karena gua bakal ada kolaborasi bareng ngeliat CML Tapi sebelum gua jelasin projectnya apa Gua mau kasih kalian bocoran dulu nih Nah itu dia kurang lebih bocorannya Kasih gua saran atau inspirasi buat lagu ini Gua tunggu ya Tuh bocoran dari Dipa Barus ya Yoi Nah ini project apa coba tolong dijelaskan Jadi ini tuh Collaboration project gua barengan Let CML Gua bakalan kolaborasi Sama salah satu songwriters Yang gua sering ajak kerja sama juga Dan dia seorang rapper namanya Metermos One Eye Dan gak cuman itu Jadi kayak musiknya agak house Agak disco Tapi ngerap Dan abis itu Gak cuman itu aja Gua juga akan ngajakin kolaborasi Dari beberapa Orang-orang yang ikutan Di Let CML project ini Jadi kayak orang-orang bisa aja Kayak ngirimin ide Kayak eh gua ada isi-isian Gitar nih gitu Jadi gua kayak open Collaboration gitu Open collaboration Orang-orang bisa ngasih ideanya Untuk gua masukin nanti ke lagunya Gitu Ini seru banget sih Jadi kayak kolaborasinya tuh gak cuman Nama gua dan Metermos doang Tapi kayak Semua orang Yang mau ikutan Bisa Langsung jadi co-producernya di Single ini Wah ini gokil Ini gokil Sebelum kesitu Kalo misalnya project ini Ini kan kita ngomongin musiknya nih Yes Kalo kita ngomongin dari artnya sama fashionnya Bisa gak dijelasin Gimana awal mulanya nih Lu bisa collab sama Let CML Yang waktu itu gua diajakin Dan terus Yang seru dari project Let CML ini Gak cuman musik aja bener Itu tapi ada art sama fashion Barengan dengan Bernhard dan temen gua Jejo Jadi bakal seru banget Gak cuman Jejo Yoi Jadi kayak emang Dari artnya juga Top tiernya Dan juga dari fashionnya juga Gitu Jadi kayak emang seru sih Kita bisa kolaborasi Seangkatan lagi Jadi kayak Ini adalah Momen yang paling bersejarah di hidup gua Karena gua belum pernah nih Collab sama Orang-orang yang sebelumnya Gua belum pernah ketemu Iya kan Jadi kayak udah Kalo misalnya kita di ikutan di Let CML Gitu udah masterclass gua Dan disitu kalian bisa sumbang ide apa aja Kayak eh kayaknya ini chordnya enakan diginiin deh Langsung bilang aja Wah gokil Kalo lu bikin video clip ya tau dong siapa sutradaranya dong Iya kan Hahaha Bro abis gitu apa lagi bro Yang bisa di explore Experience sama express di Let CML Nah gua juga yang paling spesial adalah Gua akan bongkar nih Ini belum ada dimana-mana Gua akan bongkar rahasia dapur studio gua Jadi kan selama ini Selama ini tuh gua belum pernah kayak Apa namanya buat workshop gitu Atau kayak post online workshop Atau kayak gimana sih cara buat Ini sound gamelannya dibuatnya kayak gimana ke Gua akan bongkar semuanya Skill lu lu kasih liat lah disitu ya Disitu gimana cara Apa namanya sih Gua ngerekam gamelan Abis itu gua jadiin midi gitu Gua akan bongkar semuanya Gimana cara kayak Apa namanya elemen-elemen di lagu gua sebelumnya All Good Entertainment One Can't Stop Us Yang gua pake di lagu ini Gua akan bongkar semuanya disitu Gitu Tuh Ini sih gokil sih Buat temen-temen yang Mau nyuri ilmunya Dipa Atau pengen tau banget Gimana dapurnya Dipa bikin lagu Tungguin aja pokoknya ya Yoi Nah kalo misalnya kita balik lagi Ke nanti yang lu bilang lu nanti akan ada workshop Atau Master Class itu Bedanya Ikutan Let's CML Studio Sama Orang-orang yang lain bikin Bedanya apa? Istimewanya dimana bro? Yang ngebedain Disitu Di Master Class itu gak cuman ada gua Ya ada rapper Idola gua nomor satu bagi gua di Indonesia Metermos juga bakal ada Apa namanya gua bakal ngebedah Lagu kolaborasi Diliat CML ini Gua bakal ngebedah liriknya kayak gimana Cara buat rhyme yang enak di lagu house kayak gimana Kemarin dia juga baru Baru nge-rap di beat swing Lagu barunya Adi Karaf tuh Dan cara nge-rhyme yang enak kayak gimana Dan terus cara Apa namanya Buat Rap yang Dwi bahasa kayak gimana Yang enak Dan itu bakal ada semuanya gitu Jadi gak cuman gua doang Bakal ada Metermos juga Dan gua akan share rahasia dapur gua Itu penting banget Itu penting banget Dan disitu juga kita bisa kolaborasi Kolaborasi langsung kayak Oke gua buka lagunya yang untuk di Light CML Project ini Terus abis itu kalian bisa kayak Gua kayaknya ada ini Bang ada isian gitar yang gua buat kemarin Oke langsung email aja Langsung gua kerjaan disitu Wah gogel Kayaknya kalo ada kelas begitu Kayaknya gua perlu deh Karena selama ini gua nge-rapnya nge-repotin Eh tapi gua sering loh denger lu nge-rap Bikin lirik 16 barnya susah bro It was good It was good Jadi wah ini sih Ini banget nih Kayaknya Gua bisa liat sih Bisa liat nih dari Muka lu sekarang nih Kayaknya lu excited banget kan Tapi memang Seberapa excitednya sih Lu bakalan ketemu orang-orang ini gitu Gua sebenernya se-excited itu Karena Badan lagunya tuh udah gua buat Maksudnya kayak Badannya tuh gua udah suka Basenya corenya udah ada gitu ya Corenya udah ada gitu Dan gua happy karena Lu ga bakal tau lagunya nanti Bakal jadi apaan gitu Itu yang buat gua excited Ya endingnya bakal jadi kayak apa gitu ya Biasanya tuh kan kayak Lagu dari awal sampe abis itu Lu tuh Full control gitu Nah kalo ini tuh kayak Lu Istilahnya kayak 60% Lu jadiin lagunya Terus sisanya 40% gitu Lu kasih ke orang lain Untuk Do their magic Itu yang bagi gua kayak Excited banget Wah gokil sih Gokil Yang gua jadiin highlight di hidup gua sih Karena Lu kayak ga Ga semuanya Full control gitu Kayak lu Membuka Listener lu Yang udah biasa dengerin lagu lu gitu Untuk kayak Oke yaudah kita collab Itu gila banget sih rasanya Itu goge sih Belum kenal lagi orangnya Hahaha Hahaha Yoi Tapi nanti hasilnya Hasilnya kita bisa lihat dimana Kita nikmatin dimana Begitu udah jadi semua Begitu udah jadi semua Begitu udah jadi semua Dan langsung gua bawa in live Yoi langsung gua bawa in live Seberapa Seberapa Cepat kira-kira Project ini Akan Keluar Semoga Dalam Gak nyampe tahun depan Cik Biasanya gua buat project selalu lama-lama gitu Kalau ini kayak Cepat langsung Karena yang Berarti ini Penghibur kita di tahun yang unik ya Yes Hahaha Gua pengen bilang Bukan tahun yang jelek Tapi tahun yang unik gitu Jadi Masih ada beberapa hal-hal keren Yang bisa kita lakukan Salah satunya adalah Ini dia Collabnya Dipa Sama letcml.id Yang Nungguin temen-temen yang punya bakat Entah Entah bisa ngisi gitar Entah bisa ngisi Drum mungkin Entah bisa apa aja Yes Yang akan jadi nanti Judul lagunya udah Udah ada belum? Belum juga? Belum ada Jadi pas di masterclass itu Kita rundingin bareng aja Di masterclass itu nanti Digorengnya disitu? Yes Di letcml studio Wah gila sih Itu lu kerjain di Di Nanti dikerjain di Jakarta Apa disana lu sambil Sambil berlibur gitu? Di Sambil berlibur Hahaha Sambil berlibur ya Oke Kalau gitu gue boleh dong nyusul Nyusul boleh gak ya? Langsung Nyusul kesini Disini Diving spotnya bagus banget Hahaha Gokil Sebelum gue nyusul Gue punya games buat tipe barus Hahaha Oke Siap Lu cukup tinggal pilih A atau B ya Oke Oke Kakak Dipa Oke Siap Waduh Ini dia nih Gue aja bingung Pilih A atau B? Hahaha Metermos atau Ramen Girl? Waduh A A iya dong Kan lagi mau collab nih Hahaha Lagi mau collab bener Hahaha Iya Bener kan kenapanya gue yang jawab ya Hahaha Iya betul Hahaha Tapi dua-duanya gokil Ini dua-duanya gokil Dua-duanya gokil Dua-duanya gokil Oke Hip-hop Atau RnB? A Hip-hop Iya Hip-hop Dipa Boleh gak lo jelasin sedikit Mungkin banyak juga yang gak tau Bedanya Hip-hop sama RnB apa sih? Soalnya biasanya kalo misalnya di album-album Di Youtube segala macem Kadang-kadang suka dijadiin satu Hip-hop dan RnB Sebenernya bedanya apa sih? Kalo Hip-hop udah pasti ada yang nge-rap Kalo RnB belum tentu ada yang nge-rap Kalo iya bener Ibaratnya kalo Hip-hop Eeeh Tupak gitu ya RnB Lebih ke RnB Lebih ke Nelly gitu-gitu ya Iya Asher gitu ya Hahaha Hahaha Iya 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 bener 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 Next Nadin atau Kalula? Wadaw Eeeh Wadaw Hahaha Hahaha Nadin Hahaha Tapi ambil gini Ambil gini Nadin Hahaha Kenapa? Hahaha Gue nanya kenapa Karena Eeeh Karena Nadin Eeeh Non-stop ngeluarin karya Oke oke Termasuk lu ya Gua perhatiin Gua perhatiin DJ di Indonesia yang Yang ga stop bikin lagu lu gitu Keren lu? Soalnya gua bingung kalo diem ngapain? Eeeh Ya engga maksudnya ada DJ yang keren banget Tapi yaudah dia mainin ya lagu orang aja gitu Emang keren banget cara Apa Pokoknya mainnya keren Scratchnya keren Remixnya keren Tapi ya ga bikin lagu sendiri gitu Iya Itu kali buat Lu bisa menjadi motivasi buat banyak DJ ya Amin Next question Remix music upbeat atau balet? Lo lebih suka yang upbeat ya? Dipa anak disco Upbeat Upbeat Karena ogah drop Iya Ogah drop Kalo gua udah RnB balet lagi Hahaha Ya kalo lagunya Lagunya disetel Lagunya disetel Jadi kalo cewek Jogetnya makin Ah gitu loh Oh iya bener 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 Kayak ada aja ceweknya Hmm Hahaha Oke Tyler Tyler The Creator atau Thomas? Tyler The Creator A Oh Tyler The Creator Ya iya iya Wah kemarin sebenernya temen gua udah mau bawa dia nih Belum menjadi Wah Oh iya? Wah gila kok koperin nih Gila kok koperin nih Gila kok koperin nih Hahaha Ya soalnya 2020 Tadinya temen gua mau bawa bener Amin 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 Mudah-mudahan nanti kuy bisa bawa ya Oke Oke Please 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 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Kuy apa kuy? Ya Kuy lah Kuy Hahaha Jangan lupa loh kita udah ada appsnya loh ya Silahkan di download di handphone-handphone kalian ya Hahaha Jangan lupa di download appsnya kuy Oke kakak Dipa Hahaha Sebelum kita goodbye Coba nih sekali lagi tolong diingetin temen-temen yang pengen seru-seruan sama lo di Let's CML tuh bagaimana? Untuk bisa ikutan Let's CML cuman update dan pantengin terus instagramnya di at letcml underscore id Gampang banget Tuh ya Sekali lagi kakak At letcml underscore id Tuh diingetin sekali lagi sama kakak Dipa Barus ya Jadi kalian nanti bisa seru-seruan di Let's CML Studio tuh Ikutan workshopnya Bisa nyumbang ide juga Eh gila jadi produser juga bareng nama lo Sasat Dipa Barus sama gue gitu kan keren ya kak? Yoi Hahaha Yoi Sip Kalau gitu bener-bener kita tunggu Sehat-sehat terus disana bro Cepetan balik bikin Siap Bikin workshop yang asik Ya Gue nanti mampir deh ya Silahkan Gue terbuka biar kita rekaman dibalik Siap Sekali lagi thank you Dipa buat waktunya Dan sekali lagi jangan lupa yang belum follow follow dulu ya Baru ikutan Sekarang follow sekali lagi at letcml underscore id Tuh Tungguin update-an Disitu nanti kamu bisa ikutan workshop bareng kakak Dipa Barus Thank you brother Thank you brother Sehat-sehat terus Sukses terus God bless you God bless you bro Bye 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 Thank you yang udah nonton Jangan lupa Share Like Comment Subscribe Semuanya Hidang Hidang Ayo Subscribe Lompat Hidang 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 Hidang